Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan WAB 44 tahun dan AC 42 tahun. Dua dari tiga terduga pelaku pencurian dengan kekerasan dan atau kekerasan terhadap korban man 17 tahun. Keduanya berhasil diamankan polisi tiga pekan setelah melancarkan aksi pencurian sepeda motor dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. WAB diamankan di Lebak, Banten pada Rabu 14 Agustus sekitar pukul 15.00 WIB. AC diamankan di kawasan perumahan di Cikembang, Sukabumi pada Sabtu 17 Agustus sekitar pukul 2 dini hari. Sedangkan satu terduga pelaku lainnya telah ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencurian orang. Dari pengungkapan kasus tersebut Satu Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat, satu unit telepon genggam, dan visum et revertum. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi mengungkapkan, aksi para pelaku dilakukan dengan mengaku-ngaku sebagai pihak eksternal suatu finance dan merampas sepeda motor. Setelah berhasil mengambil sepeda motor korban, para pelaku melarikan diri. Alhamdulillah, tiga pekan setelah kami menerima laporan, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2024, satu pelaku berinisial WAB dapat kami amankan di daerah Lebak, Banten. Tiga hari setelahnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, kami juga berhasil mengamankan satu terduga pelaku lainnya, yaitu Aceh, di daerah Cikembang, Kabupaten Sukabumi. Keduanya sudah diamankan di Polres Sukabumi Kota, sedangkan satu terduga pelaku lainnya berinisial E masih dalam pengejaran, dan sudah kami tetapkan sebagai DPO. Ada pun modus yang dilakukan para pelaku ini adalah dengan cara mengambil paksa sepeda motor yang dipakai oleh korban, dengan alasan sepeda motor tersebut masuk dalam daftar tunggakan. Setelah berhasil mengambil sepeda motor korban, para pelaku melarikan diri. Para pelaku merupakan ex-pihak internal dan eksternal, salah satu leasing di Sukabumi, akan tetapi ketiganya telah dikeluarkan. Atas perbuatannya kedua pelaku diancam dengan Pasal 80 Junto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 5 Tahun dan Pasal 365 Ayat 1 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 Tahun. Diketahui sebelumnya peristiwa perampasan sepeda motor yang dilakukan ketiga pelaku tersebut terjadi di depan sebuah toko elektronik di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi pada Sabtu 22 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB. Kota Sukabumi pada Sabtu 22 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WIB.